Halo Curian Boss Q, Assalamualaikum, salam satu hobi, salam dua pedal, selamat datang kembali di channel Tuna Sepeda Dan di video kali ini ada masuk baru lagi, Shelly Foldec, serinya seri apa itu? X9, sangat nengkeng nih tampilan warnanya ini Warnanya warna apa ini ya? Warna grey, stripping hitam, kelihatan dari sini mah ini, nanti kita cek terdekat Dan seperti biasa sebelum masuk ke videonya jangan jangan lupa, gue acorin dulu tombol subscribe-nya dan lonceng notifasinya Dan biar jangan ketinggalan berita seputar sepeda terbarunya dari Tuna Sepeda Langsung saja kita cek buah coran frame dan speknya ini si Foldec ini Sangat nengkeng nih si Foldec X9 ini Cranknya sangat gacor Dan gitu dia, sasis belakangnya meliuk, cakep Frame-nya sangat cakep ya ini Dan ini kunci lipatannya Dan ini taut buat briket botolan Walldeck Walldeck X9 Sangat istimewa, frame-nya dari alloy Headtube-nya sudah proses Sudah ada front block Dan ini front block-nya ya Dan untuk fork-nya ini Alloy Rigid Warnanya cakep, glossy ya X9 Freehard-nya ini sudah bearing Sudah nengkeng ini Sudah quick-release juga Rotornya nambul Dan itu clipper friction-nya Dan belas itu click magnet-nya Jadi saat ini lipat Nempel ya Mantul, mantap betul Untuk pellet-nya ini Woonon series Sudah alloy double wall Bannya ini dari Delhi Delhi Ukuran berapa ini ya 20 x 5.0 kali ya 50 ya Dan ini motifnya ngacir Motif baik ini Sangat nengkeng nih Si poldek ini Mantul, mantap betul Dan handle post-nya sudah alloy Sudah pakai yang tangguh nih Handle post-nya nih Grab-nya sudah pakai yang lebar Dan ini sudah hidrolik Hidroliknya dari Shimano MT200 Untuk shifternya ini Untuk shifternya ini Kurang lebih Nah, rem atasnya Mantap ya Kita ke saddle nih Saddle-nya sangat mantap Dari foldek Ece Saddle-nya nih Pakai yang kasar tuh Mantul set post-nya nih Ini set claim-nya Pakai yang terbaru Dari Ion nih Mistimewa ya Dan ini frame belakangnya FD FD-nya ini Kurang lebih dari L2 ini Kalau nggak Shensai ini Nggak dikasih merek sama dia Yang penting FD Gacor lah Dan untuk crank-nya ini Sudah holotech Sudah double Atau dual ini Dari Prowheel Bertuliskan Ounci Ounci Datanya Bahasanya kayak begitulah Ini ada 2 pilihan chainring Yaitu Chainring-nya 39 sama 53T ya Jadi yang paling gini nih Buat mengacir Buat ngebalap Motor Ninja ini Rantainya Pakainya yang Gacor nih AMC Bukan kaleng-kaleng Dan ini Sasis belakangnya Coldex ini Ada namanya Yaitu X9 Mantep Mantep jiwa Dan untuk RD-nya ini Dari Shimano Tiagra Sudah gacor nih RD-nya nih Pakai yang Tiagra Bukan kaleng-kaleng Mantul Mantap betul Dan sprocketnya ini 10 speed Dari apa itu Sun Apa ya tuh Ya begitulah Kurang terlihat Soalnya kecil tulisannya 10 speed 11 kurang lebih 32 8T Apa ini ya Ntar kita cek nih 28T Ngacir Sprocket kayak gini nih Ditambah Pre-hubnya Sudah bearing Pre-hub belakang Sama Aloy Sudah bearing Sudah quick release Rotor 6 bull Dan ini creeper-nya Dan ini Click magnet-nya Sangat istimewa Pelak belakang Sama Aloy double wall Dan band-nya Dari daily tire juga Sudah ada Reflector-nya juga 20 x 1.50 Ngacir ini Si Foldex X9 ini Foldex X9 ini Untuk harga retailnya itu Kisaran 7.600.000 Dengan spek Mantap jiwa Harga terjangkau ini Gacor pesan tentunya Dan jika teman-teman Ingin bertransaksi Langsung saja Merapat di Tuna sepeda Cilegon Lokasinya Samping Masjid Agung Cilegon Tempatnya di Pasjalan Raya Sebelah rumah sakit purnia Dan dapatkan juga Cicilin dari Home credit Dengan secara-sara Mudah Cepat Labut Gacor pastinya Dan seperti biasa Sebelum mengakhiri videonya Jangan sampai lupa Di like Comment Share ke teman-teman Yang belum tahu Biar tahu Dan pastinya Di subscribe juga Tombol subscribe Salam 1 AB Salam 2 pedal Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax selamat menikmati